Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore, bareng L di sini. Oke, di video kali ini kita bakal ngeduelin 2 smartphone ini. Kali ini itu ngeduelinnya lebih ke speed test aja ya. Kita bakal lihat efisiensi dari kedua smartphone ini. Keduanya ini sama-sama pake Mediatek Helio G99. RAM-nya sama-sama 4GB dan internalnya sama-sama 128GB. Yang ngebedain, ini pake MIUI, ini pake Realme UI. Mana yang lebih baik? Langsung aja kita pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, ini dia. Di depan kalian udah ada 2 buah smartphone yang keduanya masih sama-sama baru. Ada Poco M5 sama Realme 10. Kenapa aku bandingin? Karena sebenernya beberapa hari terakhir ketika aku lagi pake Realme 10 ini, aku ngerasa buka-tutup aplikasi di Realme 10 ini itu kerasa lebih lambat ya ketimbang Poco M5. Gak tau perasaanku atau gimana, makanya di sini aku tuh pengen ngebuktiin aja. Sekaligus ngeliatin ke kalian ya. Karena keduanya ini sama-sama punya chipset yang sama yaitu Mediatek Helio G99. RAM-nya juga sama di 4GB, internalnya 128GB. Yang ngebedain ini tuh pake MIUI, sementara yang ini tuh pake Realme UI 3.0. Nah, apakah Realme UI itu lebih berat ketimbang MIUI? Padahal kan selama ini yang kita tau rumor-rumornya ya, kalau MIUI itu kebanyakan fitur makanya dia berat. Tapi ketika aku coba si Realme 10 ini yang varian RAM 4GB, aku ngerasa buka-tutup aplikasi itu berasa lambat. Makanya aku penasaran, jadi pengen aku duel-in sekalian. Mumpung keduanya sama-sama punya spesifikasi yang lumayan mirip. Yaudah, langsung aja kita mulai. Oke, ini posisinya nggak bakal aku ubah ya. Si Poco akan ada di sebelah kiri terus, sementara si Realme bakal ada di sebelah kanan terus. Di sini aku bakal kasih tau ada aplikasi apa aja. Yang pertama ada aplikasi Benchmark, ini 3 teratas ada Antutu, Geekbench, sama 3DMark. Lalu ada 5 aplikasi ringan, yaitu buat cepet-cepetan buka aja karena aplikasi sehari-hari pasti kita bakal bukanya ini. Lalu sama mengebuka game nih, kalau semuanya udah kita lakuin. Mungkin kita bakal buka buat ngeliat manajemen RAM-nya, apakah si Poco lebih baik atau Realme lebih baik. Yaudah, langsung aja kita mau tes yang pertama ini Antutu. Keduanya belum pernah aku tes, jadi sekalian mau kita tes. Nanti kita lihat siapa yang bakal selesai terlebih dahulu. Langsung aja kita mulai. Let's go! Oke, ternyata keduanya berbeda cukup ya, nggak beda jauh sih sebenarnya bedanya cuma sekitar beberapa detik aja. Dan ternyata buat skor ini juga masih mirip, di mana Realme 10 sebenarnya lebih tinggi ya. Tapi lebih tingginya itu juga nggak seberapa, cuma Rp337.000 berbanding Rp335.000. Tapi si Poco ternyata bisa nyelesain misinya terlebih dahulu. Ya, buat Antutu segini, kalian bisa nilai sendiri gimana. Oke, lanjut kita ke aplikasi benchmark kedua. Ini ada Geekbench 5. Oke, kembali lagi kita lanjut ke aplikasi kedua. Ini ada Geekbench 5 ya. Langsung aja kita mau tes keduanya buat skor, nanti tinggi-tinggian siapa. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, lagi-lagi si Poco ternyata selesai lebih dulu. Tapi itu bedanya juga ya beberapa detik doang, nggak nyampe semenit. Dan kalau kita lihat skornya disini cukup menarik ya. Di mana kalau buat, ini aku deketin aja biar mungkin kalian kelihatan ya. Buat single core, ternyata si Realme ini lebih unggul dengan 566 poin. Sementara buat multi core, ini menariknya si Poco. Ini unggul jauh ya, dengan 1924 poin. Sementara Realme ini cuma 1733 poin. Bedanya hampir 200 poin. Ya, kalau buat skor kayak gini, emang nggak menentukan hasil akhir sih. Harus ngetes hal-hal lainnya. Tapi dari sini aja kita udah bisa lihat kalau Poco, ini cukup keren. Karena dia bisa mengungguli Realme di beberapa aspek. Yaudah, sekarang kita lanjut ke tes berikutnya. Ini ada 3DMark Benchmark. Kita bakal tes stress testnya. Ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 20 menit. Jadi mungkin bakal aku skip aja ke hasil akhir. Oke, ini kita play dulu. Oke, kita kembali lagi. Dan ini dia adalah hasil dari 3DMark Benchmark setelah kita ngelakuin wildlife extreme stress test. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, kalau skornya... Si Realme terlihat tidak stabil. Dia emang bisa dapetin base loop di 376. Sementara kalau base loop-nya si Poco itu cuma 344. Tapi, lowest loop-nya itu ada di 246. Sementara lowest loop-nya si siapa Poco? Ini dia cuma 340. Nggak beda jauh sama base loop-nya. Dan si Poco ini bisa dapetin stability di 98,8%. Sementara kalau Realme 10, bisa kalian lihat sendiri stability-nya ini ada di 65%. Akibat perbedaan skor yang terlalu jauh dari base loop ke lowest-nya. Oke, seperti itu buat Benchmark-nya. Jadi, kalian bisa dapet bayangan lah ya. Gimana buat kualitas performa dari keduanya. Dan sekarang kita bakal ngetes. Buka tutup aplikasi. Aplikasi-aplikasi harian yang biasa kita pakai. Mulai dari YouTube, Netflix, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Ada 5 aplikasi enteng aja. Dan langsung aja mau kita buka. Kita mulai dari YouTube ya. Oke, kita buka secara bersamaan. 3, 2, 1. Oke, si Poco tadi kelihatan lebih cepat sedikit ketimbang Realme. Kalau Netflix, kita mulai 3, 2, 1. Go. Oke, si Poco lagi-lagi unggul tipis ya ketimbang Realme. Lanjut kalau TikTok. Oke, TikTok. Waduh, si Poco ini agak nakal ya. Tapi dia berhasil lebih cepat ketimbang si Realme. Lanjut kita ke Shopee. 3, 2, 1. Go. Oke, kayaknya Poco tadi ini ya. Coba kita ulangin lagi deh. Karena tadi kurang teliti. Coba kita ulang. 3, 2, 1. Go. Oh, ya bisa dibilang imbang lah. Lanjut kalau Tokopedia. Oke, si Poco menang jauh. Sementara si Realme masih harus nunggu. Coba yang Tokopedia kita ulangin lagi. Mungkin tadi lagi gagal. Kita bakal ulang. 3, 2, 1. Ya, lagi-lagi si Realme buka Tokopedia lama. Ini yang aku rasain ketika buka tutup aplikasi. Loadingnya itu agak lama ya. Ketimbang HP Poco. Ya, mungkin bakalan kerasa ketika kalian udah bener-bener pake HP-nya. Dan sekarang kita bakal lanjut loading game-game yang ada ini. Ada Mobile Legends, PUBG Mobile, sama Genshin Impact. Kita mulai dari Mobile Legends. Nanti yang masuk duluan itu berarti yang menang ya. Biasanya yang telat masuk dia bakalan stuck di loading screen-nya. Oke, kita mulai dari Mobile Legends 3, 2, 1. Oke, kelihatannya si Poco... Ya, unggul. Dia loading-nya lebih duluan. Oh, ternyata Realme. Realme bisa... Ya, Realme duluan. Bener. Realme duluan karena disini dia dapat notifikasi. Kalau ini login di tempat lain. Artinya si siapa? Realme ini bisa masuk duluan dan disusul sama si... Aduh lupa namanya Poco. Oke, lanjut kita ke game PUBG Mobile. Kita mau lihat siapa duluan yang bisa masuk ke dalam gamenya. 3, 2, 1. Go. Si Poco bisa masuk duluan. Dan harusnya si Realme gak bisa masuk ya. Dia ketahan di loading-nya. Bakalan cukup lama di bagian ini. Karena emang harus nunggu beberapa data buat masuk. Tapi ternyata gak bisa karena datanya udah dimasukin ke HP lain. Oke, Poco kali ini unggul. Kita lanjut ke game Genshin Impact. Oke, kita lihat nih siapa yang bisa masuk duluan. Oke. Poco terlihat menjanjikan. Oke, dari loading-nya aja udah terlihat lebih cepat ya. Yap. Si Poco berhasil masuk duluan. Sementara ya Realme masih harus menunggu beberapa detik. Bisa dibilang 2 kali lebih cepat kalau di Genshin ini. Oke, gitu. Dan sekarang kita mau coba nih buka aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Karena RAM-nya 4GB. Kita bakal lihat aplikasi-aplikasi sebelumnya apakah bisa kebuka dengan baik atau nggak. Kita mulai dari ini dulu deh. Dari Tokopedia dulu deh. Oke. Dua-duanya kayaknya loading ulang deh. Oke, kita coba TikTok ya. Ya, dua-duanya loading ulang. Jadi, ya sayang banget. Kayaknya RAM 4GB dari keduanya tidak berjalan dengan baik. Karena mungkin tadi kita nggak buka 3 game yang berat-berat ini ya. Nah, jadinya aplikasi-aplikasi ringan ditutup sama mereka nih. YouTube juga ngulang. Ya, coba kalau kita lihat Mobile Legends-nya. Oke, ngulang. Ini juga harusnya ngulang. Ya. Emang RAM 4GB itu kurang banget sih. Kalau misal kalian adalah orang yang suka bukain banyak aplikasi. Kayak yang kita contohin barusan. Aku saranin sih. Emang RAM 8GB itu yang emang paling bagus sih buat HP tahun 2022. Ya, sisanya kalian bisa nilai sendiri deh dari tes-tes yang udah kita lakuin barusan. Dan aku rasa Poco kali ini kayaknya sedikit lebih unggul nih ketimbang Realme 10. Poco M5 bisa ngunggulin di bagian speed ketimbang si Realme 10. Cuma kalau di bagian lain, ya karena harganya Realme 10 lebih mahal. Kayaknya Realme 10 jauh lebih bagus. Nanti videonya bakal kita munculin juga. Video review keduanya yang versus. Karena ya, kedua HP ini menarik. Harganya cuma beda Rp200.000. Ini Rp2,3 juta. Kalau yang ini Rp2,5 juta. Buat varian yang sama ya, 4x128GB. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.